Selamat datang di Breaking News Channel Update singkat padat Kami cuma menyajikan Anda yang memutuskan Dilansir dari liputan 6 Berbekal karung semen wanita asal Sulabah ini terkenal di dunia Hari Kartini jatuh pada setiap 21 April Setiap tahun semakin bertambah sosok Kartini muda Indonesia yang inspiratif Salah satunya adalah Fania Santuso Namanya mungkin masih asing Memang ia bukan artis atau vlogger terkenal Namun namanya dikenal dunia berkat karung semen Kok bisa? Yap, mengusung brand Hey Startic Wanita lulusan fakultas ekonomi UNER ini menjalankan usaha sociopreneur Dengan memproduksi berbagai produk fashion Produk andalanya adalah tas berbahan karung semen Merintis produk fashion berbahan karung semen Diawali oleh Fania karena keresahan dirinya terhadap isu lingkungan di sekitarnya Yaitu banjir salah satunya Hal itu membuat hati Fania tergugah ingin melakukan sesuatu yang bermanfaat Pada 2005 bersama kakaknya Agnes Santuso Fania membentuk sebuah komunitas peduli lingkungan Proyek sosial itu fokus mengedukasi masyarakat dan siswa tentang berbagai isu lingkungan Dengan kegigihannya mengenai persoalan lingkungan Selang 2 tahun Fania mampu memenangkan kompetisi lingkungan internasional di Sweden Bernama Fulfo Adventure Penghargaan itu diselenggarakan oleh PBB Mengusung tema proyek bernama Useful Water for a Better Future Fania mendapatkan pendanaan proyek lingkungan senilai 10.000 USD Dana itu digunakan untuk berbagai proyek menunjang komunitas yang ia dirikan Penghargaan yang dapat membuat Fania berpacu untuk berinovasi lagi Akhirnya ia memilih handcrafting Sebagai inovasi mengatasi isu lingkungan Brand Hey Startic dipilih sebagai akronim dari Start Being Exotic and Ethical Hasil dari daur ulang itu kerap dibawanya saat ada kesempatan ke luar negeri Di luar dukaan penjualan dan apresiasinya selalu tinggi Berbahan karung semen Hey Startic memiliki varian Milik Fania mampu membuat daur ulang barang menjadi bernilai Seperti tas tangan, laptop case, dan dompet Uniknya beberapa orang akan mengira bahwa produk itu merupakan produk kulit Bukan daur ulang karung semen Harganya Fania mematok mulai dari Rp50.000-Rp800.000 Fania mengisahkan inovasi awalnya muncul dari warga yang dibina oleh komunitasnya Para warga ini dibina mengelola bank sampah di tiga wilayah Yaitu Surabaya, Sidoarjo, dan Gersik Sampah apapun yang masuk dipikirin dikelola jadi apa Bungkus kemasan, kopi, koran, dan akhirnya datuh di kertas semen Ternyata punya nilai juga di luar Indonesia Kata Fania Fania berpesan kepada para generasi muda yang ingin berwirausaha Agar memujudkan mimpi Tidak hanya bermimpi Tetapi juga melakukan aksi Apalagi jika bisa bermanfaat bagi masyarakat Bisnis plan terbaik adalah bisnis plan yang dilakukan Selain direncanakan juga harus aksi Percayalah ketika kita sudah melakukan aksi Banyak hal yang di luar perkiraan kita Terima kasih telah melihat video kami Kalau Anda berkenan silahkan like dan subscribe Agar kami bisa terus melayani Anda